Intro Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Apa kabar bunda-bunda? Mams, teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Bunda Arti Di video kali ini Saya mau sharing aktivitas dan keseharian saya Di pagi hari di taman depan rumah Mau tahu keseruannya seperti apa? Tonton sampai habis ya Jadi pagi ini Setelah selesai sarapan dan beberes tipis di dapur Saya lanjut mau mengurus tanaman-tanaman Yang ada di taman depan rumah saya ini Jadi sekedar untuk mengecek tanaman juga ya Nah untuk penyiraman dan pemupukan Biasanya saya lakukan sesuai dengan kondisi dan cuaca ya Karena akhir-akhir ini musim penghujan Maka penyiraman pada tanaman jarang saya lakukan Begitu juga dengan pemupukan Nah untuk pemupukan dengan cara disemprot seperti ini Lebih baik dilakukan pada pagi hari Dan kondisi media tanam dalam keadaan kering Sehingga penyerapan nutrisi pada pupuk untuk tanaman bisa maksimal Oh iya Sampai lupa Kalau disini saya menggunakan pupuk cair Ini mereknya hantu ya Jadi memang agak seram sih Tapi ini super sekali Karena di dalam pupuk ini banyak mengandung nutrisi Nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman Dan ini sudah terbukti berdasarkan pengalaman saya Dalam merawat tanaman hias Jadi dengan menggunakan pupuk dengan merek hantu ini Kalau teman-teman ingin membeli dan sama Memberikan nutrisi pupuknya dengan merek yang sama Bisa teman-teman cek di penjualan online shop Karena disana banyak sekali penjual yang menjual pupuk dengan merek yang sama Seperti saya pakai ini Oke teman-teman Saya akan semprot-semprot tanaman hias saya dulu Terima kasih telah menonton Jadi ceritanya Untuk tanaman hias yang ada di depan rumah saya ini Sudah lama saya rawat Tetapi pada saat musim pandemi Kita disuruh untuk di rumah saja Sehingga tanaman yang tadinya kurang terawat Menjadi semakin terawat Dengan kesibukan yang sedikit berkurang di luar rumah Membuat saya lebih perhatian terhadap tanaman yang ada di depan teras saya ini Nah untuk jenis-jenisnya Ada beberapa yang bertambah Tetapi sebagian besar ini adalah tanaman hias yang sudah lama saya punya Sudah lama ini sekitar hitungan tahun Karena sebelum menikah saya sudah banyak mengoleksi tanaman hias seperti yang ada di taman depan rumah saya saat ini Dan saya juga menyukai tanaman dan mengoleksi beberapa tanaman hias yang tidak ribet untuk dirawat Misalnya seperti kaktus, kamboja, aglonela Karena saya lebih suka merawat tanaman yang tidak ribet diurus Seperti harus disiram setiap hari Harus diganti medianya dalam 6 bulan sekali Tetapi kalau seperti kamboja dan kaktus Itu tidak perlu dirawat Karena semakin lama, semakin tua umurnya Maka bentuk dan penampilan dari tanaman hias itu akan semakin bagus Oh iya, untuk tanaman anggrek Saya kategorikan juga sama seperti itu Nah kalau ada teman-teman yang sama tim dengan saya Komen di bawah ya Yang suka dengan tanaman hias yang tidak berbunga Dan semakin lama, semakin bagus Oh iya, kita kembali lagi ke video Di sini saya ada pot gantung Jadi saya gunakan pot gantung ini untuk menambah keasrian dari halaman rumah ini Selain bentuknya yang cantik untuk digantung Di sini saya juga memilih tanaman-tanaman yang memang cocok untuk digantung Seperti sirih gading, daun min, dan beberapa tanaman gantung lainnya Nah seperti ini penampakannya Oh iya, di sini saya mau istirahat sebentar Untuk mengembalikan kondisi semangat saya Jadi saya haus saya mau minum dulu ya teman-teman Sambil mengamati dan melihat tanaman di depan rumah ini Rasanya sangat fresh sekali Dengan berada di taman atau ruangan yang memiliki tanaman seperti ini Akan membuat pikiran menjadi tenang dan mood akan semakin meningkat Maupun melihat taman seperti ini Ada kesenangan sendiri dalam hati Sehingga selalu timbul rasa semangat untuk merawat Menjaga tanaman-tanaman yang ada di depan rumah ini Oke semuanya sudah tertata kembali dan sudah saya rapikan Tinggal saya menyusun tanaman yang baru saya tanam tadi Sekiranya lebih tepatnya digantungkan di sini saja Agar bertambah nuansa pink sebagai tema yang ingin saya buat Di taman depan rumah saya ini Oke teman-teman Dan segini dulu video saya kali ini Terima kasih untuk yang sudah menonton Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya Supaya kita bertemu lagi di video saya selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax